Intro Kembali di Basnas TV Pemirsa, untuk meningkatkan penyaluran dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah karyawan secara efektif PT. Kimia Farma TBK bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas menandatangani nota kesepahaman atau MOU yang dilaksanakan di kantor PT. Kimia Farma Jakarta Pusat Berikut informasi selengkapnya Penandatanganan MOU antara dua institusi besar ini merupakan kolaborasi untuk penghimpunan zakat karyawan PT. Kimia Farma sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa Basnas sebagai Koordinator Nasional untuk Penghimpunan Zakat Dihadiri oleh Pimpinan Basnas RI Saida Sakwan Direktur Utama dan Jajaran Pimpinan PT. Kimia Farma serta Jajaran Pimpinan Lazismo Kerjasama ini merupakan bagian dari konsolidasi zakat nasional di BUMN Hari ini kita kerjasama dengan atau MOU dengan Kimia Farma Persero sebagai bagian dari konsolidasi zakat nasional di BUMN Jadi Alhamdulillah responnya sangat baik Nanti kolaborasinya antara Basnas dengan Kimia Farma tidak saja soal penghimpunan ya tetapi kita juga ingin mengkonsolidasikan berkolaborasi dari aspek distribusi karena Kimia Farma ini kan punya kompetensi di dalam produksi obat-obatan dan Basnas punya jaringan RSB rumah sehat Basnas seluruh Indonesia dan kita membutuhkan obat Jadi kolaborasi ini sangat strategis baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusian yang sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan mustahik Supaya pembangunan karakter insan Kimia Farma Nah sebagai salah satu wujudnya adalah memastikan bahwa penyaluran zakat infak sadakah karyawan itu dapat disalurkan secara efektif dan kami beruntung bisa menggandeng mitra-mitra yang termasuk dalam hal ini adalah Basnas sehingga harapan kita zakat dari seluruh karyawan dapat terkumpul termasuk infak sadakahnya ke depan dan satu poin penting lainnya adalah ini juga terkait nanti penyalurannya harapan kita bisa disalurkan secara efektif sehingga kita dapat melihat bahwa penghimpunan dana ini benar-benar dikelola secara baik Dengan dilaksanakannya penanda tanganan MOU antara PT Kimia Farma dan Basnas diharapkan zakat infak dan sedekah karyawan PT Kimia Farma dapat dihimpun, dikelola dan didistribusikan secara efektif demi kemaslahatan umat Demikian pemirsa informasi hari ini Terus saksikan informasi lainnya hanya di Basnas TV Saya Mutia Elfrida dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb